Saudara Kapolres Tabes Medan bersama Dandim 0201 Berdiri Sendiri Medan meninjau persiapan sejumlah gereja di Kota Medan. Nantinya ada 1.500 personil gabungan untuk mengamankan perayaan Natal. Kapolres Tabes Medan Kombespol Dadang Hartanto bersama Dandim 0201 Berdiri Sendiri Medan, Kolonel Infateri Roy Sinaga meninjau sejumlah gereja di kawasan Kota Medan. Dalam tinjauan ini, Kapolres Tabes Medan bersama Dandim 0201 Berdiri Sendiri Medan berdialog dengan sejumlah pengurus gereja untuk memastikan persiapan perayaan Natal. Sejumlah lokasi yang dipantau merupakan gereja yang akan mendapatkan pengamanan prioritas karena dianggap memiliki jumlah jemaat cukup besar. Sedikitnya ada 20 gereja yang mendapatkan pengamanan prioritas. Selain jumlah jemaat yang banyak, pengamanan pun dilakukan karena melihat lokasi sekitar gereja yang masih dianggap rawan oleh tindak kriminal, seperti pencurian kendaraan dan pencurian dengan kekerasan. Pihak Polres Tabes Medan dan Kodim 0201 meniagakan sedikitnya 1.500 personil gabungan untuk mengawal malam Natal. Tim Liputan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara